Intro Halo semua, saya dengan AMG Selamat datang di channelku Dan pada kesempatan kali ini Saya akan mengunboxing satu sebuah smartphone Keluaran resmi di Indonesia Yaitu Hunter 7A Sebelum kita membongkar Isi dari dus Hunter 7A Kita lihat dulu Sisi-sisi luar dari box ini ya Nah, di bagian depan Di bagian depan Dusnya berwarna biru Ya, di bagian depan Hanya polos Dengan tulisan Hunter 7A di tengah Dan di bagian Bawahnya Ini ada stiker Stiker garansi resminya mungkin Nah, di bagian Sisi disininya Sama seperti Hampir sama seperti depan Warna biru Dengan tulisan Hunter 7A Di sisi-sisi ini juga Sama saja Di bawah Di bawah Di bawah Di bawah Sebentar Bagian bawah Teman-teman bisa lihat ya Ini dia image-nya Bagian atas Hunter Tulisan Hunter Dan di bagian belakang Ya, ada Fast Unlock Fingerprint Unlock Layar seluas 5,7 inch Dengan rasio 18 banding 9 Terus RAM 3 Internal Storage 32GB Menggunakan MUUI Basis Android OREO Ini masih disegel Dan di bagian bawah Kita zoom lagi Ya, di bagian bawah Terdapat tulisan Ya, ini dia Made in Indonesia Jadi sudah resmi Keluar di Indonesia Ya, ini HP-nya Sekarang kita Buka untuk pertama kali Oh ya, smartphone ini Dijual dengan harga Dengan harga Rp 1.899.000 Iya, ini dia Sudah pasti Ada HP-nya Ada sticker IMEI Ini bisa diangkat ya Kalau tidak Ada SIM Injector Terus Ya, ini yang mendapatkan Jux Jux Selama 2 bulan VIP Ya, di belakangnya juga Masih ada Oke Kalau apa lagi Oh, dapat Apa ini Ini bukan tempered glass Screen 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 Lah Stiker Bukan tempered glass Sorry Maaf lupa Namanya Ini Panduan manual Cepat Quick start guide Ya Kartu garansi Kartu garansi Kita singkirkan Yang pada lampu Dia menyertakan Bukan soft cash Tapi Hard cash Ya, hard cash Kita singkirkan Yang di dalamnya Ada Charger Charger Charger-nya Sebentar Masih menggunakan USB yang lama Oke Lalu Ada Kepala charger Bentar Kepala charger Dengan Output Output 5V 1A Ya Sudah pasti Belum Fast charging Tapi sih Dikatanya Diklaim Baterainya Tahan lama Ya Itu dia Teman-teman Yang ada Di Dalam Smartphone-nya Dan ini dia HP-nya Ya Kita singkirkan dulu Ya Sebentar Oke Ini dia HP-nya Depannya Dengan Bezel hitam Belakangnya Berwarna Biru Berwarna Biru Ini Berbahan Plastik Di bagian Atas Ada Dua Kamera Lampu LED Garis Antena Fingerprint Garis Antena Dan Di bagian Di bagian Sisinya Ini Dibuat Finishing Itu Seperti Apa Bukan Seperti Glossy 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 Gimana Gitu Ya Tombol 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 Volume Di bagian Atas Ada Jack Audio Disini Ada Tempat Mikrosim Yang katanya Kita lihat Tim dukung Ininya Sim Injector Nya Apa Ya Kelihatan Seperti Paper Clip Tapi Dia buat Seperti Ini Bentuknya Ya Kita lihat Ini dia Sim card Ya Mendukung Tiga Tiga Slot Ya Dua Dua Slot Sim card Dan Satu Micro SD Good Masukkan Lagi Nah Di bagian Bawah HP Terdapat Dua Lubang Saya belum Tahu Yang mana Lubang Speakernya Apakah Duanya Dan Port USB Untuk Ngecas Sekarang Kita Nyalakan HP Untuk Pertama Kali Ya Ini dia Honor Warna Biru Bisa Warna Biru Kita Tunggu Untuk Sisi Sisinya Ini Bordernya Kiri Kanan Masih Lumayan Tebal Sih Menurut Saya Tapi Tidak Tidak Tipis Tidak Tebal Tapi Kalau Lebih Tipis Lagi Mungkin Lebih Cantik Buset Apa Yang Murah Mau Harap Lebih Tidak Sejil Sejil E S- ya, ini dia hapenya layarnya untuk menceplak sidik jari ya, ini dia layarnya kita lihat berapakah internal storage yang diberikan, yang disisakan yang disisakan, yang disisakan mana? ya, sorry, sebentar, kita lihat dulu buat phone-nya ya, oke device name, HANAR 7A, sudah Android Nougat eh, sorry, Android Oreo oke, back ya, yang tersisa 24GB internal storage-nya dan screen-nya masih HD+, belum Full HD, belum Full HD lah, masih HD+, ya, itu dia ya, seperti biasa sudah terinstall booking.com apalagi, babi-babi ada, nggak ada, biasanya ada babi sekarang kita tes kameranya oke, swap guide oke, swap guide oke, hashtag, oke hello ya, ini dia kita coba untuk kamera klak depannya 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 dari HANAR 7A dan mungkin setelah lebaran tidak lebih dari seminggu setelah lebaran akan saya buat video reviewnya makanya maka dari itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya like bila suka video ini dislike bila suka dengan video ini sekali lagi, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton saya pamit bye selamat menikmati